Polemik terkait penjemuran liba udang di Kabupaten Situbonto akhirnya mendapatkan titik terang. Polemik masalah warga dengan pabrik penjemuran liba udang akhirnya mendapatkan titik terang. Hal itu diketahui setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Situbonto melakukan hearing. Dalam hal tersebut telah disepakati jika pihak pabrik tidak boleh lagi melakukan pengambilan bahan bakulimba kulit udang dari luar daerah. Aktivitas penjemuran liba udang yang mendapat banyak protes dari warga akhirnya mendapat titik terang. Hal itu diketahui setelah warga Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbonto dan pihak perwakilan pabrik melakukan mediasi yang difasilitasi oleh DPRD Situbonto serta dinas terkait. Sebelumnya diketahui jika pabrik tersebut diprotes warga, lantaran aktivitas penjemuran liba udang menimbulkan bau busuk yang menyengat dan aroma tak sedap itu pun juga menyebar hingga luar desa. Sementara itu, Arifin selaku anggota Komisi 3 DPRD Situbonto menyampaikan jika pengusaha penjemuran liba udang yang ada di desa itu tetap boleh menjalankan aktivitasnya namun dengan berbagai syarat dan kesepakatan. Beberapa di antaranya, yakni, menyetop pengambilan liba udang jenis kulit yang diambil dari Kabupaten Banyuangi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak bau busuk. Selanjutnya, masyarakat sekitar pabrik harus dilibatkan dalam aktivitas penjemuran liba udang tersebut sehingga dapat menjadi lumbuk pendapatan warga sekitar. Terakhir, dalam kesepakatan itu, pihak pabrik harus menggunakan alat pengoponan sebagai penghilang bau busuk. Bahwa yang pertama, karena liba udang ini kan ada dari dua daerah, dari Situbonto dan juga dari Banyuangi. Untuk meminimalisir rasa bau, kami menyarankan dan juga mengintusikan bahwa dari luar, sementara di stop penyeliman liba udang dari luar daerah. Tapi dengan catatan, kalaupun pengusaha nanti ada pengering, dryer atau open, silakan masuk kembali. Sementara itu, pihak pengusaha pabrik penjemuran liba udang menjelaskan akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan warga guna mewujudkan kondusivitas. Persoalan penjemuran kepala udang dan kulit, kan kita sudah rapat dengan komisi tiga. Saya sebagai pengusaha sudah mengapresiasi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha. Memang pertama, apa yang disarankan LH kan menjadi pertimbangan kami di lokasi. Sehingga kami berinisiatif untuk mengurangi dampak bau, kami sudah melakukan trial pengoperasian pengasapan model oven yang sudah dilakukan dan Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan ini akan menjadi solusi bagi pengusaha-pengusaha yang lain. Dari Situ Bondo, Kairul Rahman, Nasional TV, melaporkan. Dari Situ Bondo,